Sekarang kita mulai dari Ustadz Rifat. Rifat. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang semuanya dalam suasana yang mungkin tegang ya. Tetapi kemudian ketegangan itu yang membawa tensinya naik sehingga agak kurang terkontrol ada awalnya. Ya sehingga tone yang terlalu tinggi berakibat kepada nada-nada tinggi yang sebenarnya kalian bisa sampai disitu. Tetapi secara tim itu tidak utuh. Ketika jawab-jawab bayati asli gitu ya. Jawab-jawab bayati kemudian jawab sika apalagi ketika jawab-jawabnya itu juga tinggi sekali. Masuk hijaz ketika yang terakhir tadi. Ustadz faham disitu kalian berwakaf disitu tetapi menggantung lagu. Lagunya dibikin soal untuk jawabnya oleh bayati akhir. Jadi hijaznya bukan mengambil nafas sebenarnya tetapi berhenti berwakaf tetapi menggantung variasi lagu dari lagu hijaz. Supaya tidak salah faham ini kok tanahfas tapi dari tanahfas mereka wakaf disitu tetapi lagunya digantung untuk diwuslah kepada lagu bayati akhir. Ya dari Ustadz untuk kalian tetap toyib 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 pisang. Toyib pisang. Toyib pisang. Mungkin Syekh Abdul Karim bingung kok toyib ada pisangnya gitu. Toyib ujungnya pisang. Pisang itu bahasa Sunda sih jadi jiddan. Toyib jiddan toyib pisang gitu. Bahasa daerah. Baik sekarang masuk ke Ustadz Mukhtar. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mereka memang berniat untuk menyuguhkan tampilan yang maksimal. Dengan tiga lagu tadi. Hanya kembali lagi kontrol diri perlu. Kemampuan ketika suara ini kan ini sudah babak berikutnya terus lalu diporsir terus suaranya sehingga coba kekuatan suara kalian ini apakah lagi fit atau tidak. Maka di apa namanya itu diperhitungkan. Walaupun itu bagus secara irama secara apa namanya gaya estetika tapi etika dalam bertajwid itu belum pas. Karena bagaimanapun tajwid wal akhdu bittajwid dihatmun lazimun. Jadi malam ujewit al-Qur'ana athimun. Jadi berdosa kalau kita tidak dengan tajwid. Itu saja. Baik Ustadz. Tapi dari Ustadz buat kalian ajib. Ajib. Ajib jiddan. Ajib jiddan. Berikutnya nih. Syih Abdul Karim. Silahkan Syih. Masya Allah masya'an daripada adik-adik az-zakitu salihah. Saya melihat sangat bersemangat. Starting itu sudah punya key itu sudah tinggi. Saya amat takut. Takut nanti kontrolnya susah di akhirnya. Walaubagaimanapun semangatnya tinggi dan teruskan bacaan sebegini dan luar biasa. Mantap. Dan saya maaf-maaf doakan semoga adik-adik semua dapat jaga suara dengan baik insya Allah. Dan seperti biasa sebelum kita menuju ke Kang Rashid. Mereka ini harus dikasih tantangan dulu. Dan tantangannya dari Syih Abdul Karim. Oh begitu. Jadi Syih silahkan membacakan surah mungkin di Jus 30 aja mungkin Syih untuk adik-adik. Nanti mereka akan menebak tajwidnya. Silahkan Syih Abdul Karim. Daripada surah An-Naba. An-Naba. Udah sayang, udah ketemu? Udah. Udah. Kita dengar Syih membacakan dulu ya. Nanti baru kalian mencari tajwidnya. Silahkan Syih. Hadaiqa wa'a'naaba. Hadaiqa itu apa? Madwajib mutasil. Madwajib mutasil. Selanjutnya. Terus. Wa'ana. Madwajib mutasil. Madwajib mutasil. Ba'a'naaba. Madwajib mutasil. Madwajib mutasil. Next sayang terus sayang, apa-apa sayang? Lanjut aja gak apa-apa, lanjut aja gak apa-apa. Iya udah cukup satu ayahnya. Cukup? Cukup? Madaridli syukur. Madaridli syukur. Madaridli syukur. Madaridli syukur. Yang mana sayang? Sudah cukup, cukup. Ya udah. Gimana Syekh? Barakallahu fikum. Baik. Ada koreksi sedikit. Dikoreksi Ustadz silahkan. Wa'ana ba' itu sudah bagus. Hadha betul madwajib mutasil. Ya wa'ana madtobi atau madasli. Naba'nya madaiwab. Baik, nilainya berapa nih Ustadz nih? Syekh, nilainya berapa Syekh? Skor. Skornya berapa Syekh? 80-an. 80 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.